Assalamualaikum Youtuber, kembali lagi di channel saya Serambi Cinta Menyingkap Rahasia Polku Oke, video kali ini Seperti biasa, saya akan Gerbek ataupun mereview Penulis-penulis Indonesia Yang sangat luar biasa Kreativitasnya Membuat kita itu Bersemangat untuk berkarya Kali ini Video kali ini Saya akan gerbek Seorang wanita cantik Yang memiliki karya-karya Puluhan karya yang sudah terbit Wah, sangat luar biasa Saya itu baru-baru satu Beliau adalah kelahiran Jakarta Dia adalah Karina Anggara Jangan kemana-mana Tetap saksikan di video saya Dan tetap stay tune di channel saya Jangan lupa Like dan subscribe Jika bermanfaat video ini Maka share Pada teman-teman semua Agar lebih bermanfaat lagi Jangan lupa Subscribe Karena subscribe adalah Gratis Oke Jangan kelamaan Kita langsung saja Lihat profil dari Karina Anggara Kita simak Yuk Karina Anggara Wanita yang memiliki Nama pena ini Kelahiran Jakarta Mulai menekuni karir Sebagai penulis Sejak tahun 2009 Puluhan karyanya Mencakup non-fiksi dan fiksi Pernah dipublikasikan oleh Beberapa media cetak nasional Maupun online Di antaranya Terlahir kembali Tercatat pada katalog nasional Library of Australia Dunia belum berakhir Tersedia dalam versi e-book Orang depok menulis 1.0 Tercatat dalam katalog Kemeliku Merempuh cahaya Sebagai karya Terbaru Yeay Itulah tadi Sekilas pandang profil Tentang penulis Yang sangat Kreatifitas Yang sangat Wah Luar biasa Kalau menurut saya luar biasa Tapi entah kalau menurut kalian Ya Kalau kita lihat-lihat tadi Sekilas profilnya Wah Beliau Sudah memiliki karya Pokoknya dia sudah masuk ke Perpustakaan nasional Sambang ke perpustakaan Internasional Internasional Yang ada di Australia Wah Sangat luar biasa Oke Sekarang kita lihat Beliau akan membacakan Sebuah sinopsis karyanya Yang sudah terkenal itu Kita simak Jangan kemana-mana Terus kecun Oke Buku ini berkisah tentang Perjuangan seorang perempuan Yang berpindah keyakinan Untuk menjadi seorang mualaf Selama 11 tahun Dia berjuang Untuk meyakinkan diri Keluarganya Teman-temannya Dan juga lingkungan sekitar Bahwa ia telah menerima Hidayah dari Tuhan Hidayah yang tidak mudah Untuk dihadapi Karena berbagai rintangan Mesti dihadapi Selama 11 tahun Ia akhirnya berhasil Mengikrarkan diri Sebagai seorang mualaf Tantangan itu Akan menjadikan kita Dia dewasa dalam berpikir Dan bersikap Selama 11 tahun Dia berhasil Mengalahkan keinginan terburuknya Yaitu Berlari dari kenyataan Dia memang pernah jadi pengecut Tapi dia bukan pecundang Dia berjuang mati-matian Melawan diri sendiri Atas pencerahan yang diterimanya Dan dia bersyukur Dan dia bersyukur Bahwa Hidayah itu memberi perubahan Jauh lebih baik dalam hidupnya Dan dia pun merasa terlahir kembali Buku ini pernah tercatat Dalam katalog National Library of Australia Wais Itulah tadi Sinopsis novel Karya Karina Anggar Bagaimana menurut Anda? Menarik? Ketarik kah? Dengan kisah-kisahnya? Wah Sangat berbiasa Kita Sekilas jika Melihat tentang Ataupun mendengar Mbak Karina Anggar Membacakan sinopsis Saya ternyuk ya Saya ternyuk Beliau Mencoba untuk Berbuat Kembali ke jalan Ke jalan yang benar Misalnya ke situ Apa ya? Kalau menurut saya Di novel ini Beliau itu Mendapatkan sebuah Hidayah yang sangat luar biasa Hidayah yang sangat luar biasa Dan ini tidak mudah Kawan-kawan Tidak mudah Kembali ke jalan yang benar Ataupun mendapatkan Sebuah hidayah itu Membutuhkan sebuah proses Dan perjuangan Yang sangat luar biasa Tidak mudah Oke Dan kemana-mana Sekarang Kita saksikan Tanya-jawab Saya bertanya Beliau menjawab Kalian Akan Menyaksikan Seperti apakah Jawaban Mbak Karina Anggar Ketika saya tanya Oke Kita lihat Stay tune Dan kemana-mana Masa kita disini Yo Hai Assalamualaikum Saya Karina Anggara Saya menyadari Punya hobi menulis Tahun 2001 Lalu Berkat dukungan teman-teman Saya beranikan diri Untuk serius menekuni Dunia kepenulisan Tahun 2009 Berbagai hal Yang saya hadapi Mengenai kegagalan Untuk menjadi penulis Tapi saya tidak Menyerah Begitu saja Saya berusaha Untuk menjadi penulis Yang lebih baik Alhamdulillah Sampai saat ini Saya sudah punya Puluhan karya Yang diterbitkan Oleh berbagai media Cetak Dan online Kalau mengenai kemalasan Dalam menulis Saya biasanya Jalan-jalan Nonton film Atau baca karya Orang lain Jangan paksakan diri Untuk menulis Saat itu juga Kita perlu cari Inspirasi baru Kalau kamu Masih malus Untuk menulis Lakukan hal Yang kamu suka Kita mesti Cari cara Untuk menyenangkan Diri kita sendiri dulu Dengan begitu Kita akan mendapat Inspirasi baru Kalau mengenai Penulis favorit Saya tidak punya Penulis favorit Karena saya baca Karya siapa aja Karena buku apapun Pasti bisa menambah Pengetahuan baru Inspirasi baru Dan juga menambah Diksi Untuk karya saya lainnya Buat kalian Yang belum punya karya Jangan takut Untuk mencoba Jangan takut Untuk gagal Terus berusaha Terus berusaha Terima kasih telah menonton!